Laptop 6 juta bisa dapet RAM 16GB? Bisa dong. Yuk kita bahas. Yo guys, RageJet bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 5 jutaan terbaik yang bisa banget kamu lirik di bulan Juli 2024 ini. Seperti biasa, kita akan menghadirkan 5 laptop terbaik yang bisa kamu sesuaikan ya. Karena harganya ini semuanya di 5 juta, cuman ada yang di 5,1, ada yang 5,9 gitu, udah mentok 6 juta. Selain itu juga kita bedakan ya dengan beberapa referensi kayak kamu lebih suka yang Ryzen atau lebih suka yang Intel, itu kita udah sediakan pilihannya. Jadi pastikan kamu tonton sampe habis biar kamu tau lah ini laptop yang oke buat kamu itu yang mana ya. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya biar kita bisa produksi konten lebih mantep lagi. Oke, yuk langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik Juli 2024 yang pertama adalah Advan Walk Pro. Well, seri Walk Pro ini udah masuk kategori laptop 5 jutaan terbaik selama 2 kali berturut-turut. Ini membuktikan ya kalau memang spek yang ditawarkan itu beneran worth it, bahkan setelah 6 bulan. Pasalnya, dengan budget 5,2 juta, kamu bisa dapetin laptop produktivitas dengan CPU Intel Core i5-1035K7, grafisnya udah Intel UHD grafis, RAM-nya 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang tentunya bisa kamu pakai buat melibas semua kerjaan kantor maupun kuliah dengan sangat lancar. Ya, nggak sangat lancar sih, maksudnya tab 10 bigi masih oke lah. Ya, meskipun nggak bisa ugal-ugalan juga ya, misal kayak buka 30 tabs Chrome atau banyak nyimpen file bergiga-giga, Ya, kalau soal itu wajar aja sih ini cuma 5 jutaan cuy. Tetep menang banyak. Bahkan main game kayak Genshin ataupun Valorant itu juga udah bisa. Tentunya di settingan yang rendah ya alias low. Yang spesial dari Avanwo Pro adalah bobotnya yang ringan. 1,2 kg dengan tebal 1,68 cm. Bakal nyaman banget buat kamu yang mobilitasnya tinggi. Pagi di kampus, siang di coffee shop, sore di pantai. Kalau udah malem biasanya enak tuh buat nonton YouTube atau ngecil nonton film di Netflix. Nah, nontonnya jadi akan makin nyaman dengan layar 14 inch IPS Full HD-nya ini. Terus, kamu juga bisa nonton sampe 9 jam non-stop thanks to baterai awet 50,16 Wh-nya. Kalau mau bikin bioskop ala-ala gitu di rumah, ya bisa juga. Tinggal pake proyektor aja. Tinggal colokin aja ke port HDMI-nya. Beres! Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 1. Sama seperti Avanwo Pro yang tadi, laptop ini juga udah masuk list rekomendasi laptop 5 jutaan selama 2 kali berturut-turut. Bedanya, Lenovo ini bakalan cocok buat kamu yang belum begitu berani beli laptop lokal. Well, sebagai gantinya, ya kamu harus rela merogoh kocek alias budget di Rp 700 ribu lebih mahal. Harganya di Rp 5,9 lah. Meski begitu, laptop ini tetap worth it kok. CPU-nya kenceng, pake AMD Ryzen 5 7320U. Yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 610M. RAM-nya lega, 8GB LPDDR5 5500Hz. Dan SSD-nya udah gede, 512GB M.2 NVMe. Spek yang udah cocok banget ya buat kamu mahasiswa ataupun karyawan. Mau bikin PPT lanjar, ngedesain di Figma juga bisa. Apalagi mau bikin laporan. Itu tentu udah bisa. Nge-game pun juga bisa. Game kayak Valorant ataupun Dota 2. Yang nggak bisa itu, main cyberpunk. Kalau yang ini harus tau diri ya, oke? Tau diri. Beralih ke sektor layar, Ideapad Slim 1 membawa layar 14 inch beresolusi Full HD. Resolusinya udah tergolong tajam ya, cuman sayangnya ini layarnya masih pake panel TN. Jadi, warna di layarnya bakalan agak burem gelap gitu. Terutama ya kalau kita lihat dari samping. Ya, cukup disayangkan sih sebenarnya ya, karena laptop lain kayak si AdvanWalk Pro tadi udah pake layar IPS. Tapi, ya sudahlah. Untungnya, baterai 42Wh-nya cukup awet, bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Terus, bobotnya juga ringan ya, di 1,38kg. Dengan ketebalan di 1,79cm. Portnya juga lengkap dan kekinian. Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah HP 14S FK1011AU. Masih di harga 5,8 jutaan, kita ada pilihan laptop entry level handalnya dari HP. Ini merupakan salah satu laptop paling laris di Shopee ya, per akhir Juni kemarin. Bahkan gue, alasannya karena memang secara price to performance dan juga brandnya HP itu udah dipercaya sama masyarakat. Dan ya, menurut gue pribadi sih emang worth it. Mulai dari jeroannya, AMD Ryzen 3 5300U dengan AMD Radeon Grafis, RAM-nya di 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Jadi, soal produktivitas udah aman. Seperti laptop-laptop sebelumnya, HP 14S ini juga udah bisa banget buat kerjaan kantor atau kuliah. Yang cukup berbeda dari HP 14S adalah layarnya. 14-inch beresolusi Full HD dengan color gamut 63% SATB, dan panelnya itu adalah SVA. Apa itu? Well, gampangannya secara kualitas SVA ini masih di atasnya TN, tapi ya masih di bawahnya IPS juga. Jadi, bisa dibilang di tengah-tengahnya lah. Artinya, buat nonton film udah cukup nyaman, cuman nggak senyaman layar IPS. Ya, di tengah-tengah lah. Nah, kalau soal ergonomis, HP 14S ini juga tergolong oke punya. Beratnya di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Well, standar laptop produktivitas ya, yang artinya ini udah bagus. Baterainya sendiri berkapasitas 41 Wh, yang kalau kita pake, bisa lah bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Portnya juga lengkap dan kekinian. Laptop penelanjutan terbaik selanjutnya adalah Axio Hi5 versi Intel. Oke, kita punya laptop brand lokal lagi nih. Kali ini, yang unjuk gigi adalah Axio. Lewat seri Hi5-nya ini, Axio sering ngasih warna baru di pasar pelaptopan Indonesia. Value yang ditawarkan tentu adalah speknya yang worth it. Contohnya, si Hi5 ini. Dengan harga 5,6 juta, kamu mudah bisa dapetin spek ya. Mulai dari CPU-nya udah Intel Core i5-1035G4. Grafisnya udah Intel UHD grafis. RAM-nya 8GB DDR4-3200MHz. Dan SSD 512GB M.2 NVMe. Yang Ryzen 3 tadi aja udah lancar ya. Apalagi ini, Core i5. Ya, makin lancar. Kalau mau lebih joss, kamu juga bisa upgrade RAM-nya menjadi 16GB dual channel. Mau 32GB pun itu bisa. Ya, siapa tau kamu mau multitasking gitu dengan 100 step-nya Chrome? Ya, boleh aja. Bisa. Ngomongin soal desain, Hi5 juga punya gaya desain yang kalem dan elegan. Bobotnya juga masih ringan di 1,46kg dengan tebal 1,98cm. Artinya, laptop ini memang didesain untuk bisa dibawa ke sana kemari. Begitu juga dengan baterainya. 45,6Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Portnya juga udah lengkap ya, jadi nggak harus bawa dongle kemana-mana. Ya, nggak ribet lah. Nggak kayak yang sebelah saya nih. Laptop pengajutan terbaik Juli 2024 yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Nah, ini dia laptop yang diperuntukkan buat kamu yang hidupnya tuh harus keren, sleigh, dan stylish. VivoBook Go ini bakalan cocok dengan identitasmu. Desain stylish, gaya, dan tentunya terlihat mahal. Meskipun harganya di 5,5 juta, tapi ini berasa laptop 10 juta. Eits, laptop Asus ini bukan hanya menang gaya-gayaan doang ya. Spek yang dikasih juga tergolong menarik. AMD Ryzen 3 7320U dengan AMD Radeon Grafis, RAM-nya 8GB LPDDR5 Onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ya, betul banget. Abis ini gue mesti akan bilang laptop ini udah lancar buat kerjaan, kuliah, maupun kantoran. Ya, karena emang template banget sih. Ya udah deh, kita langsung bahas layarnya aja. VivoBook Go 14 membuat layar 14-inch IPS Full HD dengan refresh rate 60Hz, dan color gamut 63% sRGB. Murni layar buat kerjaan sehari-hari ataupun produktivitas ya. Karena ya tentunya ini layar yang belum oke buat gaming, apalagi buat konten kreator profesional yang perlu color gamut 1000% sRGB. Ya, ini bukan ya, bukan gitu-itu. Tapi gak apa-apa lah, toh ini laptop buat produktif. Makanya baterai yang dikasih juga awet. 42Wh bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Terus bobotnya juga enak buat dibawa ya, dengan berat di 1,3 kg, dan ketebalannya di 1,79 cm. Portnya juga lengkap, bisa banget buat menunjang kegiatan produktivitasmu. Yo guys, itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kamu lirik di bulan Juli 2024 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di deskripsi. Di sana kita juga udah menyediakan link dari official store. Jadi, harusnya secara kredibilitas udah terpercaya. Silahkan cek aja juga ya ulasannya gimana. Harusnya oke kok. Buat kamu yang punya saran, kritikan, atau apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara sehat. Oke, sekian ya. Kalau kamu suka, like aja. Kalau gak suka, dislike. Dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati.